Intro Dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1 Muaram 1442 Hijriah Ratusan warga pesisir kota Tarakan melakukan ritual larung sial dengan mandi di laut Kegiatan ini dilakukan warga setiap awal tahun baru Islam Dengan harapan segala hal yang buruk di tahun sebelumnya tidak terulang Hari ini umat muslim tengah memperingati tahun baru Islam 1 Muaram 1442 Hijriah Peringatan itu biasanya berbalut tradisi Seperti yang dilakukan warga jembatan besi, kelurahan lingkas ujung Tarakan Tengah Mulai dari anak-anak hingga dewasa berbondong-bondong mandi ke laut Sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah Tradisi ini rutin dilakukan setiap menyambut tahun baru Islam Dimaksudkan membersihkan diri guna terhindar dari mara bahaya Tradisi tahunan ini juga merupakan salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah SWT Atas berkah kesehatan dan rezeki yang diberikan selama ini Selain itu, tradisi ini juga bermanfaat untuk memperkuat tali silaturahmi kepada sesama Ibrahim, salah satu warga jembatan besi, kelurahan lingkas ujung menuturkan Sebagai daerah kepulauan, masyarakat Tarakan memang tidak bisa dipisahkan dengan laut Sebagian besar masyarakat Tarakan berprofesi sebagai nelayan dan usaha budidaya perikanan Hal ini yang membuat masyarakat Tarakan meyakini Limpahan rezeki dari Allah SWT sangat erat kaitannya dengan alam dan tempat usaha warga Tarakan Tradisi kita karena kalau satu muharam, kalau kita dalam Islam kan Kita kadu kita, tapi anak-anak kita menurun, cucu-cucu kita sekarang terlalu Tiap tahun, tiap muharam, ini kan 44 ya kan 42, 43, nanti apanya umur kita, Alhamdulillah kita 45 turun lagi Tapi jujur aja, bukan kita Kita kan melihat juga namanya anak-anak Apa yang terjadi dia pasti ikut Tidak ada ritual khusus maupun doa yang dilakukan Bagi siapapun warga yang ingin ikut berpartisipasi Bisa langsung datang dan turun langsung ke laut Dari kota Tarakan Helza Ramadhani, Kenneth Helmia Rahab, Kaltara TV Akhirah, kita kasih telah menonton! Kota Tarakan, Kaltara TV Kota Tarakan, Kaltara TV Kota Tarakan, Kaltara TV Kota Tarakan, Kaltara TV